Intro Making Indonesia Great 4.0 adalah tema kita pada menama hari ini dan kita masih bersama dengan tiga orang narasumber saya yang sangat luar biasa Mas Yopan, Anda sebagai seorang praktisi digital merasa bahwa oke kita sudah tahu bahwa yang namanya big data yang namanya loncatan teknologi dan lain sebagainya itu membutuhkan keamanan, kita harus secure kita tahu bahwa data-data pribadi kita juga bisa diketahui dengan gamblang oleh orang lain nah pertanyaan saya adalah bagaimana kita merasa aman dengan hal ini kan intelijen dan lain sebagainya sudah bergerak di situ gimana Mas? ya memang sekarang itu kayak tadi ya kita diskusi ya orang takut kehilangan pekerjaan, sama orang juga takut datanya hilang dulu kayak gitu ya tapi sekarang kalau kita lihat orang itu upload Facebook itu luar biasa kan setiap hari dari mulai anaknya sekolah di mana rumahnya di foto ke mana itu dia kasih upload padahal itu kan sebenarnya informasi ya itu sekarang orang tanpa menyadari upload itu artinya orang sudah tidak sadar datanya itu diambil orang diambil orang atau dia sendiri yang exposed dia sendiri, dia sengaja exposed gitu ya jadi orang juga udah gak mulai ngelihat itu sebagai satu hal yang aneh gitu tapi kalau untuk the corporate memang ini agak sedikit strict contoh perbankan perbankan dia strict gak boleh data itu ada di cloud even ada di cloud ya walaupun itu di luar perbankannya jadi dia harus meng-create data itu betul-betul di kantornya dia di gedung dia yang dia bisa dilihat barangnya dia bisa lihat datanya di dalam itu jadi untuk corporate yang memang sangat private sangat secure datanya dan sangat hajat hidup orang banyak mereka masih khawatir dengan itu mereka masih relatif menyimpan data itu tapi kalau data-data yang berhubungannya gak terlalu private mereka bisa masukin ke cloud dan lain-lain artinya sebenarnya manusia juga berubah dari yang terlihat sangat takut menjadi agak takut mungkin lama-lama jadi hal yang biasa Facebook kemarin kita tahu semua orang foto dirinya gitu ya kita gak tahu Facebook diapain nanti kan dia bisa ngelihat wajah orang mungkin nanti kalau seandainya ada orang ketemu anggapannya itu dia kenal gitu ya masuk ke rumah kita karena dia tahu alamat kita itu sekarang udah kejadian kayak gitu jadi memang tanpa kita sendiri udah berubah beberapa hari yang kemarin sempat media sosial booming dengan FaceApp ya bahwa kita menjadi sangat tua, kita menjadi sangat muda gitu ya di satu sisi menjadi sebuah ketakutan bahwa akan digunakan itu untuk kriminal betul, ini sangat mungkin ya karena kita upload kita gak tahu FaceApp itu dimana servernya kita upload, dianalisa, di simpen data kita selama ini gak pernah aware itu yang namanya cloud di industri 4.0 cloud itu luar biasa jadi kita gak pernah tahu dan kita gak pernah dilindungi datanya kayak Facebook kemarin pernah kejadian berpake buat hal-hal yang di luar even dia menjual data kita juga gak pernah tahu itu memang agak kurang di situ regulasi yang ada sekarang ini tapi ya itu, itu happen dan manusia juga semakin senang upload ternyata gitu ya jadi memang kita sendiri kurang aware masalah security Pak Komang, kalau Mbak Mia kita lihat bahwa perubahan misalnya dari kebiasaan kita datang ke mall dan beli baju akhirnya kita melalui handphone, baju datang sendiri ya kan kemudian ada hal-hal yang sifatnya mungkin ini sesuai era ya Pak ya tetapi kan kita bisa melihat barang itu oke kita lihat sendiri gitu kan apakah kita punya jaminan merasa aman dengan adanya teknologi yang sangat luar biasa ini kalau kita rugi gimana Pak kalau umpamanya kita menerima barang itu tidak sesuai dengan apa yang dijual itu secara hukum, secara ini bagaimana kira-kira sebenarnya pelanggan itu sudah dilindungi sama undang-undang perlindungan konsumen gitu ya contohnya apabila kita ngorder di e-commerce kemudian tidak sesuai dengan datanya sesuai dengan apa yang didisplay itu sebenarnya sudah ada aturannya di e-commerce itu sendiri jadi bagaimana returnnya, bagaimana uang kita dibalikkan nah selama ini juga kita sudah mengalaminya dan so far masih belum pernah ada masalah untuk hal itu artinya si buyer juga masih mengembalikan penyedia e-commerce juga memulai uangnya kalau pelanggan misalnya ingin dikembalikan uangnya nah undang-undang perlindungan konsumen itu itu sebenarnya sudah ada untuk melindungi konsumen sehingga konsumen sebenarnya tidak perlu khawatir nah untuk data sendiri sebenarnya saya tambahkan lagi adalah ada beberapa undang-undang sebenarnya di Indonesia yang sudah mengatur bagaimana sebuah perusahaan pelayanan publik itu memperlakukan data pelanggannya ada juga aturannya oleh pemerintah nah pemerintah juga mengeluarkan bahwa ada konsekuensinya tuh kalau dia melanggar cuma masalahnya misalnya contohnya Facebook, Google pada saat kita mendapatkan layanan kadang-kadang kita tidak pernah membaca yang namanya term and condition ya, kita suka mengabaikan udah kita skip-skip aja oke-oke padahal di dalamnya ada statement bahwa data kita akan disimpan di sana akan diolah oleh dia nah itu kadang-kadang kita gak aware karena kita selalu pengen mendapatkan layanannya dari mereka jadi pada prinsipnya semua korporasi, semua pelayanan publik itu ada aturannya Mas Yopan, UMKM itu menjadi sebuah kekuatan sebenarnya tetapi yang kita hadapi sekarang UMKM yang juga masih sangat tradisional bagaimanakah menurut Anda lompatan industri ini, lompatan teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM ini untuk bisa menyesuaikan itu jadi kalau kita ngomong tentang cloud ya, ini menarik untuk UMKM karena gini, kalau kita harus satu UMKM yang kecil mereka harus bikin aplikasi sendiri, data sendiri, server sendiri itu mahal yang luar biasa itu ukurannya enterprise yang besar nah sekarang banyak pemain-pain di Indonesia yang udah memikirkan tentang itu contoh aplikasi dibikin sharing, jadi multi-tenancy aplikasi dibuat, mereka cukup order atau pay as use bayar sesuai dengan kebutuhan jadi satu aplikasi dibuat oleh penyedia dan mereka bayar sesuai dengan kebutuhannya aja artinya kalau mereka memang bisnisnya masih kecil, transaksi masih kecilnya mereka bayar sesuai dengan kebutuhan kalau mereka udah besar, mereka bayar sesuai dengan kebutuhan artinya sesuai dengan titik ekonomisnya itu yang pertama, diisi infrastruktur juga sama banyak penyediaan infrastruktur yang besar, cloud misalnya, storage segala macam mereka bayar sesuai dengan kebutuhan juga jadi aplikasinya dibuat, infrastrukturnya dibuat tapi saling sharing akibatnya ini sesuai dengan UMKM, mereka bisa menikmati aplikasi industri 4.0, platform dengan harga yang murah, tapi juga secure dan mereka bisa akses dari mana pun, itu cloud gitu ya itu konsep itu yang banyak sekarang dipakai untuk UMKM ini jadi sharing sifatnya Anda melihat industri kreatif seperti apa? seperti itu, betul jadi industri kreatif yang masih kecil-kecil dibina terus sekarang masalahnya terus gimana? mempertemukan antara supply dan demand supply dari petani, demand dari ibu-ibu rumah tangga masih UMKM sifatnya dibuatlah aplikasi, platform, ada di cloud mereka bayar apa yang mereka pakai itu membantu banget jadi akhirnya berkembang, berkembang, berkembang masalahnya adalah nggak semua perusahaan-perusahaan kecil ini tahu ada kayak gitunya perlu enablement, training, penyuluhan edukasi itu masih jauh di kita teknologinya ada, mereka juga ada tapi bridgingnya nggak ada ini pemerintah juga perlu berperan perusahaan-perusahaan besar juga perlu berperan mematchkan antara supply dan demand ini yang PR juga kita Pak Komang, negara kita sangat besar luar biasa sementara internet juga tidak semua itu juga salah satu kendala jadi gini pemerintah sebenarnya tidak tidak tinggal diam juga kepada UKM-UKM yang katakanlah belum siap untuk masuk ke dunia online itu jumlahnya sangat banyak karena kalau yang namanya UKM kan ada yang mikro ada yang middle ada yang menengah ada yang di atas yang mikro ini sebenarnya yang sangat banyak jumlahnya puluhan juta nah ini bagaimana menyiapkan mereka untuk bisa masuk going online nah pemerintah melakukan yang namanya edukasi terhadap UKM-UKM ini saya melihat satu program BUMN yang juga melakukan hal tersebut jadi mereka mendirikan namanya rumah kreatif rumah kreatif itu didirikan di beberapa lokasi terpencil hanya untuk bagaimana mengkonversi para usaha mikro ini untuk bisa menikmati sebenarnya kue-kue dari dunia online ini agar mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk membuka usahanya di online tapi harus diajarin dulu bagaimana caranya memfoto produknya bagaimana mempostingnya nah itulah usaha-usaha di rumah kreatif BUMN itu saya pikir luar biasa luar biasa Pak Manerab, kalau kita melihat bahwa ini adalah sebuah gerakan global semua negara melakukan persiapan untuk itu nah bagaimana Indonesia menurut analisa Bapak bagaimana strategi harusnya Indonesia bisa lebih bersaing lagi untuk bisa khususnya nanti anak-anak muda apa yang harus dilakukan oleh mereka bagaimana sekarang kuliah tidak hanya sekedar kuliah saja gitu kan sudah lebih pada bagaimana kita praktis kita setelah ini kita tidak kerja tapi kita berusaha harusnya lebih ke situ kan Pak menurut Anda gimana Pak? jadi memang ini semua lini harus kita siapkan ini termasuk generasi muda kita ini ya jadi termasuk generasi muda ini harus kami kira diajak dibuka peluang untuk membuka bisnis misalnya gitu ya Big Data ini sangat terbuka terhadap bisnis kepada para startup karena memang di dalam Big Data ini sendiri termasuk banyak peluang-peluang bisnis yang bisa menciptakan lapangan kerja dan generasi milenial ini sebetulnya sangat berpeluang untuk menggunakan itu dengan sangat baik kepada peningkatan daripada produktivitas Indonesia startup ya ini sangat harus kita dukung ini dan sederhana kalau kami melihat beberapa teman-teman yang sudah melakukan ini dimulai dengan sangat sederhana misalnya membuka ruang untuk membuka komunitas dari komunitas ini nanti akan tercipta pelanggan-pelanggan yang bagus dan ini menggunakan data-data mereka ini menjadi sebuah peluang bisnis digunakan untuk membuat reklame barang dan lain sebagainya misalnya komunitas sawit misalnya gitu ada 4 juta petani di Indonesia ini kalau dikumpulkan luar biasa nih dari sini nanti bisa menciptakan peluang-peluang baru untuk melakukan semacam apa reklame barang dan lain sebagainya kepada pelanggan petani sawit banyak petani-petani yang bisa kita gunakan teman saya misalnya Pak Tani Digital ini sudah melakukan itu ya dan berhasil sudah hampir 1 juta dia punya pelanggan itu dan sudah berhasil dia teman saya juga ada di Bali ya dia hanya membuka apa sepeda ya dimana area-area yang bagus sepeda di Dindeki dia dengan menggunakan itu juga sudah sudah luar biasa dia punya bisnis itu ya dengan cara mengumpulkan komunitas pencinta sepeda itu ya kira-kira ya kesehatan misalnya penyakit jantung penyakit ini dan lain sebagainya ya pengguna di PLN misalnya pelanggan listrik ini sebetulnya kalau dikumpulin ini ini menjadi sebuah bisnis sangat bagus ya dan ini menjadi bisnis sangat menarik dengan hanya berpedoman kepada prinsip-prinsip bagaimana kita mengumpulkan komunitas yang berbasis kepada big data tadi oke artinya menjadi penting adalah inovasi juga ya betul kemudian ada butuh modal atau tidak gini maksud saya pertanyaan nanti Pak Komang adalah setelah kita beri bagaimana orang atau kita atau anak muda yang akan memulai awal startup ini dari segi permodalan dari segi inovasi dan lain sebagainya kita akan bicarakan disitu baiklah pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih